Mungkin ada orang yang sudah mulai menipu saudara. Dia sudah hancurkan karir saudara. Sudahlah agak selesai. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Atau sampai hari ini juga Tuhan masih melihara. Orang baik bisa jadi orang jahat. Karena orang baik menyimpan kejahatan orang lain. Harus eliminasi. Terus jangan terpaku dengan sukses kemarin. Doa dan minta lakukan sekali lagi yang lebih. Karena Tuhan sedang siapkan sesuatu yang lebih besar di depan kita. Kadang tuh ya istri kesalahan suaminya 35 tahun yang lain. Itu masih bisa diingat sampai hari ini. Dan selalu diucapkan. Kalau saudara bisa, saya bisa tidak mengingat lagi. Saudara, apa yang Tuhan akan buat begitu? Atau anda membuat sesuatu yang? Yang sekarang sudah? Belumkah kamu mengetahui, aku hendak membuat apa? Jalan. Mungkin hari-hari ini kita sedang hidup di padang belantara. Lagi susah. Gara-gara dia aku jadi begini, susah nih. Gara-gara dia. Aku ada di padang belantara. Pak Kudus beri aku kemampuan. Mengingat, mengingat. Jangan cara apa? Mengingat, ubah perspektif saya. Bahwa hal ini harus terjadi karena sejimpan. Supaya membentuk karakter saya. Kalau saudara ditipu. Lalu saudara bisa lepaskan pengampunan. Dan tidak ingat lagi. Itu artinya saudara. Menjadi orang yang punya kemampuan. Atau punya wadah yang lebih besar. Untuk menampung. Berkat Tuhan yang lebih bah. Lebih banyak. Terima kasih telah menonton.